Makanya kenapa kalau saya ditanya, Mas Didik lebih bagus beli backlink dari para blogger atau PBN? Saya bilang, teman-teman blogger, teman-teman penulis, emak-emak yang senang nulis di websitenya, itu jauh lebih bagus backlinknya dibandingkan kita beli dari PBN, yang tidak diurus. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya memberbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan, Mas Didik bagaimana cara kita menentukan dan mendapatkan backlink yang berkualitas itu seperti apa? Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Youtube saya, Didik Arwin, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang Google AdSense, Podcast, SEO, Digital Marketing, Marketplace, Bisnis Online, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman sekalian klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan ya. Oke baik pertanyaan menarik sekali teman-teman sekalian, ada yang bertanya seperti ini Mas Didik, sebenarnya cara kita menentukan backlink itu seperti apa sih, apa yang harus kita, apakah ada syarat-syaratnya gitu kan, apakah ada syarat-syaratnya. Baik, nah saya akan jelaskan disini teman-teman sekalian, jadi kalau teman-teman sekalian pengen dapatkan backlinknya, backlink yang berkualitas itu syaratnya seperti apa, dan apakah semua PBN itu bagus ya, apakah ada jasa PBN kita beli aja Mas Didik ya, atau ikut saja, atau kita gunakan PBN tersebut ya, dan lain sebagainya, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, teman-teman sekalian, baik itu PBN, baik itu teman-teman sekalian bisa endorse dari blogger-blogger gitu kan, bisa beli backlinknya, maka teman-teman harus bisa melihat ini ya, ini harus teman-teman lihat. Yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu diperhatikan adalah, Yang pertama adalah, pastikan backlink kita, ya pastikan backlink kita, ya backlink kita itu, ya dari web yang memiliki lalu lintas trafik yang bagus, ya, memiliki lalu lintas trafik yang bagus, ya. Nah, misal, ya misal ya, jadi teman-teman misalnya beli dari backlink, Mas, saya itu beli dari tribunews, ya, saya beli tribunews.com kok mahal sekali ya, ya, atau teman-teman bisa lihat aja di salah satu yang pernah saya share ke teman-teman sekalian, yaitu sit backlink gitu kan, yang teman-teman boleh beli di situ, ya ada backlink-backlink nasional gitu kan, kenapa harganya bisa mahal, ya, teman-teman bisa lihat ada yang 7 juta, ada yang 4,5 juta gitu kan, Nah, semakin mahal backlinknya biasanya, ya, semakin berkualitas gitu, nah, lihatnya gimana nih, Nah, misalnya contoh nih, teman-teman pengen, Mas, saya itu pengen backlink dari tribunews, ya, tribunews misalnya kita lihat, ini harganya 4,9 juta misalnya, ya, Nah, kenapa bisa mahal, ini kita cek teman-teman sekalian, ini backlinknya bagus atau enggak, ya, kita copy, kita lihat di sini, di ahref, ya, ya, kita lihat di ahref, bentar, saya, tribunews.com, ya, saya buka dulu di sini, tribunews, ya, nih, kita buka di sini, ya, tribunews, Tribunews.com, gitu kan, nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini, ya, ini ada lalu lintas trafiknya, nanti bisa di cek di sini lalu lintas trafiknya, bagus enggak, nah, kalau ini bagus ya teman-teman sekalian, ya, Nah, ya, jadi hidup dia, ya, sebagaimana detak jantung tuh, ya, naik turun-naik turun justru bagus, ya, kalau naik terus gitu kan, naiknya itu lurus gitu malah bahaya, Ya, tapi kalau naiknya gini dia, ya, ada gerigi-geriginya dikit seperti ini, itu bagus, justru itulah yang hidup, gitu kan, nah, kalau, apa, organik trafiknya bagus, lalu lintas trafiknya bagus, berarti backlinknya bagus, itu rumus yang pertama, ya, nah, ini, pastikan backlink kita dari web yang memiliki lalu lintas trafik yang bagus, Makanya kemarin, ya, ada salah satu murid saya, ya, atau klien saya, gitu kan, dia beli backlink bukannya naik malah turun, ya, bukannya naik malah turun, Apa yang terjadi bukannya naik malah turun, karena dapat backlink bukan backlink yang bagus, bukan backlink yang berkualitas, tapi backlinknya tidak ada lalu lintas trafiknya, ya, tidak ada lalu lintas trafiknya, ya, saya akan contohkan teman-teman sekalian, misalnya kampung Inggris, Ya, kampung, ya, kampung Inggris online, ya, kampung Inggris online.id, misalnya, teman-teman sekalian, ya, nah, ini ada 346 reference domain, misalnya, kita bisa lihat di sini, ya, ini backlink-backlinknya, nih, ya, backlink-backlinknya, lalu lintas trafiknya bagus, nggak, gitu kan, nah, ini backlink, apalagi, backlink-backlink yang aneh-aneh, gitu kan, Nah, itu dulu teman-teman sekalian, pastikan, lalu lintas trafik backlinknya tuh bagus, ya, jadi kalau teman-teman misalnya mau beli seat backlink, misalnya saya tuh mau beli seat backlink yang dari teman-teman blogger, Nah, teman-teman bisa lihat juga dari trafiknya ini, ya, dari trafiknya ini, ini kalau trafiknya bagus, berarti bagus, nih, atau nanti bisa dilihat, nah, ini traffic-trafiknya 0, nih, ya, jangan dulu lah, ya, misalnya ini, ini berapa sih ini, ya, coba kita cek, ya, ini, kita lihat, ya, kita cek dulu, ya, teman-teman sekalian, Kita lihat, nah, ini, dia jualan backlink, nah, lalu lintas trafiknya lumayan, ya, lumayan, oke, itu yang pertama, yang kedua, jangan gunakan backlink yang, yang aneh-aneh domainnya, gitu kan, domainnya, ya, kenapa? Ya, karena, sebaiknya yang umum-umum saja, teman-teman sekalian, .com, .net, .id, .go.id, .ac.id, .gov, .go.id, ya, tapi kalau misalnya yang aneh-aneh itu seperti apa, Mas Didik? Nah, ini saya contohkan, nih, ya, jadi, kita dapat backlink yang aneh-aneh, teman-teman bisa lihat di sini, .pl, .jp, .fr, .dev, .fi, .it, .cn, .uk, .pl, .br, .ar, jangan, ya, tapi kan juga backlink, bukan, kita tetap cari yang aman-aman saja, teman-teman sekalian, ya, jadi, fokus saja yang domain yang umum-umum saja, jadi, fokus domain yang umum-umum saja, Nah, itu yang kedua, yang ketiga adalah, fokus di reference domain, ya, Fokus di reference domain, ya, jadi, reference domain dan backlink-nya, harus selisihnya tidak jauh, nah, selisihnya tidak jauh, teman-teman nanti bisa lihat, nih, ya, teman-teman bisa cek, misalnya, Nah, ini jauh, nih, refresh domain-nya 300, backlink-nya 3500, gitu kan, berarti website ini, ya, dapat backlink yang justru, ya, nggak, nggak, nggak sama, gitu ya, pertumbuhannya tidak sah, sama, artinya, ada refresh domain yang memiliki jumlah backlink yang lumayan besar, Nah, teman-teman bisa cek, misalnya, website-website yang sehat, gitu kan, website-website yang sehat, nah, website yang sehat, tuh, seperti ini, nih, ya, refresh domain-nya 96, Backlink-nya 200, backlink-nya 200, jadi, selisih, ya, selisih, refresh domain dan backlink-nya harus selisihnya nggak jauh, selisihnya dikit aja, minimal 2 kali atau 3 kali dipak saja, Ya, ya, kemudian, barulah kita, setelah lalu lintas traffic-nya bagus, ya, traffic-nya bagus, ya, baru kita lihat, gitu kan, kita lihat DRUR-nya, ya, DRUR-nya, ya, semakin besar DRUR-nya, semakin baik untuk backlink, backlink, maka, kalau teman-teman nanti lihat lalu lintas traffic-nya sudah bagus, misalnya, kita, saya mau beli backlink mana, ya, ah, saya mau beli backlink inilah, harganya 400 ribu, nih, ya, kita lihat, ya, kita lihat, tadi, lalu lintas traffic-nya bagus nggak, nih, nah, ini lalu lintas traffic-nya jelek, nih, nggak usah, gitu kan, Cara yang lain tadi aja lah, ya, mana, ya, misalnya, yang awal-awal tadi, ya, teman-teman, nanti bisa cek aja di sini, ya, misalnya kita pilih yang resep koki lah, misalnya, resep koki.id, gitu kan, kita lihat lalu lintas traffic-nya bagus nggak, nah, bagus, gitu kan, nah, bagus, bahkan lalu lintas traffic-nya sudah bagus, ya, baru kita cek ininya juga nggak selisih-selisih besar-besar banget, Maka kita lihat DRUR-nya semakin besar, semakin bagus, berapa minimal masa didika? Kalau di atas 20 itu sudah bagus banget, teman-teman sekalian, nah, ini berarti bisa, nih, dipakai, nih, resep koki harganya 800 ribu, ya, Nah, satu backlink, ya, dua, ya, satu backlink, ya, teman-teman sekalian, ya, nah, lumayan, ya, harga 800 ribu, ya, teman-teman, dapat sumber backlink yang besar, ya, traffic-nya bagus, ya, website-nya sehat, baru kita ini, Nah, yang kelima, ini satu lagi teman-teman sekalian, pastikan backlink-nya, ya, ya, backlink-nya dari web yang diurus dan sehat, makanya kenapa, kalau saya ditanya, Mas Didik lebih bagus, ya, lebih bagus beli backlink dari para blogger atau PBN, saya bilang, teman-teman blogger, teman-teman penulis, emak-emak yang senang nulis di websitenya, itu jauh lebih bagus backlink-nya dibandingkan kita beli dari PBN, yang tidak diurus, ya, itu versi saya, makanya saya lebih senang endorse, ya, teman-teman ada web nggak? Oh, itu, mbak, mbak, websitenya boleh nggak saya endorse? Boleh nggak saya endorse di situ? Boleh nggak saya masukkan backlink di situ? Boleh, berapa harganya? 300 ribu, oke, saya beli, oke, berapa lama? Selamanya, oke, nah, saya sering seperti itu, endorse para pemain web, yang mereka urus websitenya, Yang mereka tulis websitenya, itu yang kita beli, itulah sebaik backlink Dibandingkan kalau kita beli PBN yang nggak diurus sama orangnya, apalagi PBN-nya ketika dicek, tidak ada lalu lintas trafik di PBN tersebut Oke, gitu ya, teman-teman sekalian sudah menjawab dari pertanyaan teman-teman sekalian Backlink, ya, yang berkualitas itu, apa yang harus kita perhatikan? Ini, ada 5 ini yang harus teman-teman perhatikan Terima kasih, teman-teman, bagi teman-teman yang bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami Ya, sampai ketemu lagi, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh